Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya Adit dan itu dan dari Kabupaten Rembang ya temen-temen hari ini saya buat video mau sedikit cerita tentang pengalaman ya temen-temen kalau bertani durian itu kalau tidak ada pekerjaan sampingan untuk skala kecil ini juga sangat-sangat berat ya temen-temen pertama kita harus ngeluarin duit tenaga juga waktu ya temen-temen maka dari itu ya saya sebagai petani durian juga harus punya kerjaan sampingan ya atau mungkin pekerjaan utama dan berkebun juga bisa buat sampingan kita ya soalnya apa temen-temen kalau kita tidak ada pekerjaan untuk biaya hidup kita itu mau pakai apa ya temen-temen apalagi kalau yang sudah berkeluarga kan punya istri punya anak pasti membutuhkan biaya hidup ya temen-temen nah jadi ya temen-temen kalau pengen bertani durian jangan langsung menanam kalau tidak punya ilmunya dan tidak ada pendapatan sebelum durian atau kebun durian kita menghasilkan ya temen-temen harus dipikir-pikir secara selius diolah lagi pikiran kita gimana caranya kita mendapatkan uang untuk warga kita untuk operasional kebun kita ya beda lagi kalau memang penghasilannya dari kebun ya temen-temen misalnya sambil ditanam jahe kunerah palawija lah pokoknya itu dan memang basicnya petani ya monggo sambil kita menanam durian sambil menanam tanaman apa ya namanya ya palawija itulah istilahnya untuk kita jual ya ke pasar ya temen-temen untuk biaya hidup sehari-hari ya temen-temen pokoknya lah gimana caranya kita agar biaya hidup kita tercukupi dan operasional kebun itu juga tercukup ya temen-temen nah untuk biaya operasional kebun sendiri ya temen-temen saya jelaskan ya nah temen-temen untuk awal tanam ya temen-temen misal temen-temen sudah punya lahan ya Nah ada bibit nggak punya bibit buat sendiri nggak atau minta ke tetangga atau gimana ya temen-temen jangan pokoknya bibit pertama kita mau nanam pohon turian harus punya bibit kan temen-temen nah kalau nggak punya bibit itu kan kita harus beli-beli sendiri itu saya sarankan tanam turian yang sudah berumur saat apa ya bukan bukan bulan ya pokoknya tingginya sudah satu meter ke atas ya temen-temen soalnya kalau masih satu meter ke bawah itu masih rawan temen-temen kalau ketersediaan air itu kurang ya rawan sekali temen-temen bahkan untuk umur kok umur lagi untuk ukuran bibit satu meter itu juga masih rawan temen-temen kalau nggak kita rawat ya nggak kita tengok paling enggak lah seminggu satu kali ya temen-temen Nah kalau misal temen-temen ada pekerjaan yang tetap ya kerjaannya Senin sampai Sabtu dan minggunya libur itu pun kalau temen-temen ada waktu untuk ke kebun ya kalau misalnya enggak kalau ada acara sama keluarga jadinya kan kita enggak bisa tengok kebunnya temen-temen nah seperti itu ya temen-temen jadi harus kita luangkan apa waktu tenaga dan uang juga dalam menang untuk pembelian bibit ya temen-temen untuk ukuran satu meter itu harganya itu kisaran lima puluh ribu ke atas temen-temen satu itu ya coba bayangin temen-temen kalau bertani skala kecil saja minimal punya 20 pohon lah bibit lah usia apa umur ke umur lagi ya ukuran satu meter ya berapa misal harga 50 kali 20 udah berapa itu temen-temen Nah itu hanya untuk bibit yang langsung kita tanam untuk perawatan pupuk ayo temen-temen kalau temen-temen pupuk organik ya organik kita harus buat sendiri dan temen-temen harus punya waktu dan tenaga ya untuk buat pupuk organik jadi ya saya sarankan kalau temen-temen enggak ada waktu tapi ada uang untuk beli pupuk ya saya sarankan untuk pupuk kimia sedangkan organik kalau temen-temen bisa lah satu tahun sekali kasih organik atau biar paling cepat minimal dua bulan lah sekali kita kasih organik ya paling aman sih 6 bulan sekali kita kasih organik atau kita kasih kotoran kambing yaitu lebih bagus lebih bagus sebenarnya organik memang cuma kalau temen-temen punya punya waktu punya tenaga nah seperti itu ya tapi untuk di tempat saya ini saya pakainya organik sama pupuk kandangnya temen-temen tapi kebanyakan eh maaf di kebun saya ini pakainya kimia sama pupuk kandangnya temen-temen saya enggak sempat bikin kompos ya temen-temen jadi kebanyakan saya pakai pupuk kimia ya kenapa saya karena saya tidak ada waktu dan saya kerja terus jadi ya mau nggak mau saya pakai pupuk kimia jadi kalau ada yang bilang jangan pakai pupuk kimia jangan takut ya temen-temen itu sesuai sebisanya kita yang penting kalau pupuk kimia jangan terlalu banyak ngasihnya sesuai pakai akaran dosisnya aja ya temen-temen misalnya untuk durian umur dua tahun lah kita pakai paling enggak 300 gram lah itu untuk satu bulan sekali ya temen-temen untuk pupuk kimia ya temen-temen Nah kalau temen-temen punya waktu ya kasih organik saja dan saya sarankan organik ya Nah kalau temen-temen nggak ada waktu pakai organik tapi enam bulan sekali saja ya temen-temen atau pakai pupuk kandang itu enam bulan sekali ya itu sudah cukup sebenarnya dan saya ingatkan lagi kita tanam durian harus sepertinya cukup air jangan seperti saya di tempat saya ini susah air jadi gimana saya ngiramnya saya kasih air dari rumah saya angkut pakai motor ya pakai jigen saya bawa ke kebun untuk disiramkan ya temen-temen ya temen-temen dan itu pun seadanya jadi saya tidak menyarankan kalau temen-temen menanam pohon durian enggak ada air itu saya tidak menyarankan sama sekali ini kan saya ya itu hanya yang petani nekat lah meskipun seperti itu saya berkeinginan kuat temen-temen untuk menanam pohon durian di kebun saya karena apa sudah dari kakek mungkin juga dari buyut untuk kehidupan saya banyak kan ya disokong oleh buah durian mulai dari dulu ya temen-temen mulai dari durian itu belum ada harganya sampai sekarang ini itu jadi saya mau meneruskan dari kakek saya mungkin juga dari buyut saya ya temen-temen dan itu malah jadi hobi saya jadi ya saya harus menanam pohon durian dan menanam lagi menanam lagi yang untuk banyakin pohon durian di kebun soalnya temen-temen pohon durian itu untuk saat ini bagus untuk jangka panjang ya temen-temen kalau temen-temen masih ada pekerjaan yang tetap saya sarankan tanam beberapa di lahan temen-temen kalau temen-temen punya lahan ya supaya apa kalau temen-temen suka turian besok pohon durian yang temen-temen tanam dan berbuah kan jadinya kita nggak usah beli itu yang pertama yang kedua kalau buah duriannya lebih-lebih bisa kita jual ya temen-temen itu mendapatkan penghasilan tambahan ya temen-temen ini cara paling tidak untuk 1-5 tahun atau 10 tahun bisa menutup operasional untuk perawatannya lah temen-temen seperti itu ya nah saat ini tuh sebenarnya sudah musim bunga sedangkan pohon yang sudah berbuah di kebun saya itu tinggi-tinggi jadi ya belum kelihatan temen-temen tapi kemarin sudah saya lihat di atas itu udah ada yang berbunga jadi besok kita buat video lagi misal dari bawah ini sudah kelihatan ya besok kita buat video lagi nah yang banyak kan itu yang di atas biasanya sudah berbunga tapi ini ya tinggi-tinggi bisa dilihat sendiri temen-temen mohon turian diri kebun saya atau tinggi-tinggi lebih sekali ini nah ini peninggalan kakek saya ya atau mungkin juga buyut saya ya soalnya saya kurang pasti kurang tahu pasti nah seperti itu temen-temen untuk temen-temen itu kalau mau bertani durian jangan gusak-gusu harus dipikirkan matang-matang dulu supaya nanti temen-temen nggak nanem terus ditinggal begitu saja ya jangan ya temen-temen kasihan temen-temen udah beli bibit ya hasilnya pun nggak maksimal kalau seperti itu nah paling nggak kalau temen-temen seperti yang saya bilang di awal tadi kalau masih ada pekerjaan tetap paling nggak satu minggu satu kali temen-temen sempetin buat nengok ataupun nyiram ya temen-temen temen-temen ya kalau temen-temen mungkin pohonnya di belakang rumah kalau pulang pagi hari sebelum berangkat kerja atau pulang kerja bisa disiram dikasih pupuk ya bisa temen-temen kalau bisa temen-temen ngatur waktunya buat seperti itu jadinya nggak masalah kalau seperti itu tapi kalau nanem terus ditinggal jangan ya temen-temen maksudnya ditinggal itu nggak pernah di siram nggak pernah dipupuk ya cuma nanem aja sampai bertahun-tahun nggak bakal tumbuh besar nah untuk di kebun saya sendiri saya juga nanem pohon alpukat ya kenapa ya untuk cuanya alpukat juga lumayan temen-temen jadi temen-temen jangan mikir cuanya tapi mikir ke depannya saja gimana prospeknya seperti apa ya kalau ada dari temen-temen yang mau ditanyakan ya komen saja di kolom komentar temen-temen nah ini temen-temen semoga ini bentar lagi berbunga ya semoga saja ya soalnya ini sudah memasuki pohon durian berbunga sebenarnya ya temen-temen Agustus September itu pasti itu kalau di Jawa sendiri ya itu sudah memasuki musim berbunga untuk pohon durian dan yang sana tadi itu yang di atas itu saya sudah lihat itu berbunga jadi ya kita tunggu bawah-bawahnya berbunga nah temen-temen kenapa temen-temen saya singgung lagi kenapa harus di tengok paling nggak seminggu sekali ya hama pohon durian itu banyak sekali mulai dari penggerek batang mulai dari rayap nah seperti itu harus kita teliti harus kita lihat kita tengok setiap hari supaya apa supaya kita nggak kecolongan maksudnya kecolongan itu dari lama-lama seperti yang saya sebutkan tadi ya temen-temen kalau kita kecolongan hama-hama seperti itu pohon durian kita mati dalam hitungan ya paling nggak sebulan itu bisa mati temen-temen karena kalau nggak kita tengok ya temen-temen maka dari itu saya sarankan paling nggak satu minggu itu temen-temen kekebun durian temen-temen ya untuk kontrol apa sih gimana sih perkembangan temen-temen pohon durian yang saya tanem bagaimana kekurangannya nutrisinya apakah perkembangannya gimana kenapa kok perkembangannya lambat terus bandingan sama yang lainnya yang ini kok perkenja perkembangannya cepat sekali jadi nah sobat atau temen-temen juga harus bisa analisis seperti itu ya temen-temen jadi ya nggak gampang temen-temen kalau mau bertani durian itu enggak kiranya nanam terus wah saya nunggu nanti enam tahun juga berbuah nggak bisa temen-temen nggak bisa seperti itu harus ada perawatan harus ada kontrol ya temen-temen kita harus meluangkan waktu meluangkan tenaga meluangkan uang juga temen-temen ya yang saya alami juga seperti itu temen-temen apalagi kalau nggak ada pekerjaan yang lainnya ya sangat-sangat berat dan saya tidak anjurkan kalau cuma menunggu hasil pohon durian baru tanem kita nggak kerja yang lainnya ya mungkin aja ada orang tuanya yang lumayan lumayan ya temen-temen ya ya dibilang ya adalah mungkin aja di sokong dari situ juga bisa tapi ya kebanyakan ya seperti saya ini kan nggak mungkin seperti itu jadi ya harus kita punya pekerjaan untuk membiayai keluarga dan kalau pun lebih kita bisa buat operasional perawatan pekerjaan kita ya nah temen-temen segitu saja dari saya cerita tentang pengalaman pribadi saya berkebun durian skala kecil ya temen-temen bukan skala besar ya skala kecil ya temen-temen nah temen-temen kalau ada yang suka dengan video saya jangan lupa di like komen dan subscribe ya temen-temen jangan lupa di share juga tinggalkan komentar kalau ada yang tanya nah sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh